bismillahirrahmanirrahim sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya jul firman haji ahmad disini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau bagaimana cara membuat tabulasi pada microsoft word sebelum saya lanjut saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa membuat tabulasi itu bebas menggunakan microsoft 2007 2010 2013 dan lain-lain pada intinya menu-menu yang terdapat pada microsoft word itu sama langsung saja kita masuk pada microsoft word lalu kita buatkan daftar isi untuk membuat tabulasi ya nah disini yang pertama kita ketik daftar daftar yang kedua pendahuluan yang ketiga bab satu yang kedua bab dua yang ketiga bab ketiga yang keempat bab empat yang kelima bab lima dan yang terakhir bab E dan yang terakhir adalah penutup ya disini kita rapikan dulu ya karena ini terlalu jauh maka kita rapikan satu aja ya atau kita harus gunakan line aja line page atau write oke sebelum selanjutnya kita harus membuat pada tanda ini ya namanya adalah line page 14,5 aja ya selanjutnya kita tap semua ini lalu kita ke kita pergi ke paragraph langsung kita buat ya klik tap disini kita buatkan apa seperti yang tadi kita buatkan yang 14,5 lalu kita pilih write dan selanjutnya nomor 2 dan kita set lalu klik ok disini tampilannya belum berubah ya disini kita harus mengklik tab yang ada pada keyboard ya jadi ya selanjutnya kita buatkan seperti itu ya lalu kita isikan nomor sesuai dengan apa yang kalian inginkan mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan bagaimana cara membuat tabulasi sederhana atau dengan mudah lebih dan kurangnya saya mohon mahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati